Intro Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat Dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, selama awal tahun 1950-an Amerika Serikat berusaha mencari pesawat interceptor Yang mencegat armada pembom strategis Soviet Seperti Tu-95 dan M4 Bison Akhirnya, perusahaan konfer mengajukan desain F-102 Yang terbang perdana pada 24 Oktober 1953 Pesawat ini kemudian menjadi andalan angkatan udara sejak April 1956 Saat dikembangkan, F-102 menggunakan doktrin baru Sobat Yakni penggunaan rudal udara ke udara, kecepatan di atas Mach 1, radar canggih, serta senjata dalam Weapon Bay Doktrin ini bertujuan untuk melumpuhkan pesawat lawannya dengan cepat dan tepat Serta mengurangi resiko serangan dari kawalan pesawat musuh F-102 memiliki jarak jangkau mencapai 2.175 km Serta dapat terbang di ketinggian 8.000 m Walau panjang pesawat mencapai 20 m di Sobat, namun berat kosongnya hanya mencapai 8 ton F-102 Delta Danger dilengkapi dengan 6 rudal udara ke udara AIM-4B pemandu radar Varian F-102A pernah akan dipasangi dengan rudal AIM-26 Falcon yang memiliki hulu ledak nuklir Namun dibatalkan di Sobat karena biayanya yang mahal Di tahun 1964, Delta Danger mulai dipasangi 24 roket FFAR dan meriam 20 mm di badannya untuk kemampuan serang darat Disematkan pula radar MG-10 untuk memandu 3 rudal AIM secara bersamaan yang mana memiliki jangkauan hingga 50 km Radar ini juga mampu mendeteksi datangnya pesawat pembom lawan, serta menguncinya di jarak 25 km Walaupun demikian, karir pesawat si Delta Danger ini gak begitu sukses dalam tugas operasionalnya Sobat Faktanya, mesinnya hanya mampu membuat pesawat melesat maksimal Mach 1,22 atau 1328 km per jam Rudal AIM-4 ternyata memiliki performa yang rendah dalam hal jarak jangkau ketempatan perkenaan yang kurang akurat Saat perang Vietnam, F-102 juga diikutsertakan mencegat pembom medium seperti Il-28 Beagle dan untuk melakukan misi mengawal pembom B-521 Fortress Dalam perang itu, Angkatan Udara Amerika telah kehilangan 14 unit F-102 yang kebanyakan ditembak jatuh oleh rudal etel dari MiG-21 Beberapa diantaranya juga ditembak oleh pertahanan udara Vietnam Utara, dihancurkan di darat, serta kecelakaan pesawat Nah, selain dioperasikan Amerika nih Sobat, F-102 versi ekspor juga digunakan oleh Turki dan Yunani F-102 Turki dilaporkan pernah menjatuhkan dua unit F-5 Tiger Yunani saat invasi ke Sifrus pada tahun 1974 Sementara Yunani pun mengklaim telah menjatuhkan dua unit F-5 Tiger Turki saat hendak menerobos wilayah negara Yunani tanpa izin pada tahun yang sama Mantan Presiden Amerika Serikat ke-43 George W. Bush pernah menjadi salah satu pilot pesawat F-102 dengan julukan The Deuce Bush berdinas di Kesatuan Fighter Interceptor Group ke-147 di Ellingtonville Houston dalam tahun 1968 hingga 1972 Pesawat ini sendiri akhirnya dipensiunkan Sobat pada tahun 1976 oleh Amerika Dua tahun kemudian, Turki dan Yunani juga ikut mempensiunkannya Pas kapensiun, sebagian dari F-102 dijadikan drone sebagai sasaran tembak untuk rudal udara ke udara maupun rudal darat ke udara